Perkenalkan, namaku Dewi, umurku 25 tahun, aku dikaruniai wajah yang cantik, manis dan ayuh Banyak sekali cowok yang sering menggudaku, kala aku lagi jalan keluar, mereka ingin menjadi pacarku Namun, aku agak sedikit jual mahal, karena memang aku harus selektif untuk mencari pacar, apalagi untuk pasangan hidup Hingga akhirnya, aku ketemu Mas Irfan, pria tampan dan maco yang membuatku jatuh hati Aku sendiri juga tidak tahu, kenapa aku bisa jatuh cinta pada Mas Irfan, padahal banyak cowok lain yang lebih segalanya dari dia Singkat cerita, aku pun menikah dengan Mas Irfan, acara diadakan sangat pria, banyak sekali tamu undangan yang hadir Kami juga nanggap orkes, untuk memeriahkan acara pernikahan kami Kami sangat terkesan dengan acara itu Setelah menikah, aku diajak ikut tinggal di rumah Mas Irfan, namun tidak di rumah sendiri Melainkan tinggal serumah dengan Bapak Ibu Mas Irfan, karena Mas Irfan anak tunggal, tidak dibolehkan untuk tinggal di rumah yang beda Di awal-awal pernikahanku dengan Mas Irfan, berjalan harmonis, tanpa ada masalah sedikitpun Bapak Ibu Mertua juga baik padaku Tinggal satu rumah bersama mereka sangatlah menyenangkan, karena aku bisa belajar banyak hal darinya Terutama belajar menjadi wanita yang dewasa Namun terkadang aku merasa hampa, merasa kesepian, karena memiliki suami tapi serasa tidak punya Karena lama-kelamaan Mas Irfan selalu sibuk dengan pekerjaannya Padahal aku sangat ingin dimanja oleh dia Bahkan karena kesibukannya membuat aku merasa hampa dan kesepian Suamiku sudah jarang kasih jatah Beda seperti yang dulu pada awal menikah Namun karena kesibukannya sudah merubah segalanya Memang secara materi aku juga butuh Tapi ada hal yang lebih aku butuhkan Yaitu sebuah keharmonisan rumah tangga Aku pun sama seperti wanita yang lain Ingin selalu dimanja dan diberikan itu bukan cuma materi Singkat cerita saat itu aku sedang membaca buku Tentang keharmonisan rumah tangga di dalam kamar Ketika suami tidak ada di rumah Lalu bapak mertuaku mengetuk pintu kamar Dan mengajakku untuk makan malam Karena dari siang aku tidak terlihat keluar dari kamar Lalu bapak mertua membuka pintu kamar Dan melihatku lagi membaca buku Tentang keharmonisan berumah tangga Bapak mertua mengira Aku baca buku itu Karena rumah tanggaku kurang harmonis Dia bertanya kepadaku Kenapa aku membaca buku itu Aku cuma baca-baca aja Dan ingin belajar menjadi istri yang baik untuk suami Bapak mertua cuma bilang Oh begitu Lalu mengajakku untuk makan malam bersama di ruang makan Aku taruh buku itu Dan langsung keluar dari kamar Untuk makan malam Mereka bertanya Suami kamu kemana? Dia lagi keluar ada urusan pekerjaan Mungkin sebentar lagi pulang pak buk Jawabaku pada mereka Makan malam itu aku rasa agak sedikit aneh Karena di sebelahku tidak ada suami Biasanya kalau makan malam itu selalu berempat Mungkin karena aku sedikit murung Lalu aku ditanya sama ibu mertua Kenapa kamu murung nak? Aku pun menjawab Aku tidak apa-apa bu Mungkin cuma kurang enak badan aja Oh apa kamu sedang hamil? Tanyanya lagi Enggak bu Tadi hanya masuk angin aja Jawabku Oh ibu kira kamu hamil Lalu ia bertanya lagi Kapan ibu dikasih cucu sama kalian? Aku pun menjawab Sabar aja bu Lagi berusaha Doakan saja Iya ibu selalu mendoakan kalian Aku selesai makan terlebih dahulu Lalu aku bawa piring yang kotor ke dapur Lalu mencucinya Dan sambil membersihkan sisa bekas makan malam Setelah semuanya beres Aku kembali lagi ke dalam kamar Dan melanjutkan membaca buku yang tadi Aku mempelajari dan memahami buku itu Dan aku juga mengikuti bacaan buku itu Lalu aku ganti baju yang sedikit longgar dan tipis Karena jika nanti suami pulang Dia melihatku Siapa tahu dia ingin itu bersamaku Karena sebelumnya Aku belum pernah seperti ini Cuman karena Aku mengikuti buku Yang barusan aku baca Karena lama menunggu suami pulang Aku sampai ketiduran Dan aku tidur sangat nyenyak sekali Sampai tak terasa Ada sesuatu yang masuk ke dalam Karena aku sangat mengantuk Aku kira aku lagi bermimpi Karena itu terasa besar sekali Hingga aku jadi kayak terbang melayang Dengan mata tertutup Tanpa sadar Aku gak mau membuka mata Karena aku mengikuti Apa yang ada di buku yang aku baca Aku hanya berpikir Kalau suamiku pulang Dan langsung memberikan itu kepadaku Jadi aku berpikir Kalau baca buku itu Ada benarnya Dan tidak sia-sia Aku terus merasakan Apa yang aku rasa Beberapa menit kemudian Aku membuka mata Aku pun kaget setengah mati Ternyata yang aku lihat Bukan suamiku Tapi bapak mertuaku Aku tidak bisa berbuat apa-apa Karena itu sudah terjadi Aku hanya bisa pasrah Dengan rasa kesal Bercampur Nyaman Tapi aku tidak bisa Membohongi diriku sendiri Kalau apa yang dilakukan Bapak mertua Sungguh Sangat luar biasa Belum pernah Aku merasakan Hal yang seperti itu sebelumnya Karena biasanya Mas Irfan Cuman sebentar Aku jengkel Tapi aku juga berharap Suatu saat nanti Bapak mertuaku Mengulangi lagi Apa yang barusan Terjadi Terima kasih